Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Rifan FM dan teman-teman kali ini saya berbagi resep simple menu harian teman-teman untuk berbuka dan saw yang pertama tadi ada telur dadar pari dan yang kedua ini ada tumis jamur ayam dan timun Jepang pertama kita masak dulu yang parinya teman-teman ya ini parinya saya menggunakan setengah buah saja terus saya potong tipis-tipis setelah itu kita kasih garam seperti ini untuk mengurangi rasa pahitnya teman-teman ini tidak perlu diremos terlalu kuat ya cukup sampai merata saja garamnya setelah itu kita diamkan sekitar 10 menitan dan selanjutnya ini ada dua telur kita pecahkan kita tambahkan sedikit masako ya teman-teman atau chicken powder kalau disini kita kocok lepas seperti ini sebelum lanjut ke videonya untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komen tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru terima kasih nah ini ayam paha yang sudah tidak ada tulangnya teman-teman ya kita potong kecil-kecil seperti ini untuk seberapa banyak itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya sesuaikan selera saja setelah kita potong-potong kita masukkan ke dalam wadah kita marinasi teman-teman ini yang pertama saya masukkan gula perica bubuk kicap asin setelah itu kita aduk merata setelah kita aduk merata sekarang kita tambahkan sedikit minyak wijen teman-teman ya kalau tidak ada minyak wijen bisa menggunakan minyak biasa kita aduk kembali dan setelah tercampur rata kita tambahkan tepung maizena sedikit teman-teman ini karena ayamnya juga sedikit saya menggunakan tepung maizena nya itu satu sendok teh saja teman-teman ya setelah kita campurkan semuanya nah kita kembali lagi ke pare yang sudah kita diamkan sekitar 10 menit tadi keluar airnya seperti ini setelah itu kita cuci sampai bersih sebelum kita masak dan ini sayur-sayur yang akan saya tumis teman-teman bersama ayam dan itu saya sudah siapkan ya bawang merah bawang putih dan cabainya dan yang pertama ini saya mau goreng telur dadar parin dulu kita tumis parinnya seperti ini setelah parinnya agak layu kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih cincang bawang bawang merahnya ini saya cukup menggunakan satu butir ya teman-teman ya untuk bawang putihnya saya cukup menggunakan satu siung saja dan tadi itu saya masukkan sedikit garam lanjut kita tumis-tumis sampai bawang merah bawang putihnya itu harum setelah bawang merah bawang putih tercium bau harum dan ini saya masukkan cabai rawit teman-teman cabai rawitnya ini sesuaikan dengan selera saja kalau mau pedas bisa ditambahkan lagi atau sesuaikan bisa di skip saja kalau tidak suka pedas atau bisa diganti juga dengan cabai merah besar Nah setelah cabainya itu layu dan pastinya kare nya sudah cukup lunak teman-teman ya kita masukkan telurnya kita aduk-aduk seperti ini dan kita pipihkan kembali teman-teman kita biarkan dulu sampai yang bagian bawahnya itu kuning kecoklatan dan kita balikkan teman-teman ini lauk simpel sekali enak banget teman-teman saya suka banget kalau untuk majikan saya itu biasanya saya tidak menggunakan cabai saja perbedaannya ada di cabai saja teman-teman Nah kalau sudah kuning kecoklatan matang merata atas bawahnya sekarang kita angkat kita siap untuk hidangkan teman-teman Nah seperti ini hasilnya dan selanjutnya saya mau masak menu yang kedua saya tambahkan minyak secukupnya ke dalam wajan bekas goreng telurnya tadi ini bumbunya cukup menggunakan bawang putih dan beberapa keping jahe temen-temen kalau bawang putihnya ini saya menggunakan tiga siung ukuran agak besar setelah itu kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi kita aduk-aduk kita tumis-tumis ayamnya sampai ayamnya itu tidak ada warna ayam mentahnya kayak gitu bener sampai berubah warna kayak gitu ya agak kecoklatan seperti itu dan kalau sudah agak kecoklatan kita masukkan irisan wortel karena wortel butuh waktu lama untuk melunakan teman-teman ya dan selanjutnya ini saya masukkan larutan tepung maizina ya setelah wortelnya kita masukkan kita tumis-tumis sebentar kita aduk-aduk sekarang kita masukkan bumbunya yang pertama ini ada saus tiram saus tiramnya ini saya kelihatan terlihat banyak temen-temen ya karena sudah saya tambahkan air yang kedua ada garam ada gula kaldu ayam bubuk atau masako ayam ya temen-temen ya dan yang terakhir ini ada merica bubuk setelah itu kita aduk merata kembali tak biar bumbunya mak larut dan menyatu dengan tepung maizina nyatari temen-temen ya kalau sekiranya sudah larut kita masukkan jamur shimeji saya menggunakan jamur shimeji yang putih kita biarkan mendidih kalau sudah mendidih itu keluar air banyak air ya temen-temen kalau jamur itu karena tadi saya tidak beras setelah kita masak jamurnya setengah apa setengah matang seperti itu atau sekitar satu menitan kita masukkan timun Jepang selanjutnya kita tutup sekitar dua menitan kita buka kembali hasilnya seperti ini kita aduk merata kita cek cukup matang apa belum untuk suci minyak kalau sekiranya sudah cukup matang hasilnya seperti ini bisa dikoreksi rasa sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya kurang apa langsung saja bisa disesuaikan kita tambahkan bumbunya kalau ada yang kurang dan kalau sudah dikoreksi rasa bisa matikan api kompornya dan sekarang sudah setiap untuk disajikan terima kasih yang sudah menonton dan mengklik video ini jangan lupa like subscribe dan komen untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru terima kasih semoga resep simpel ini bisa bermanfaat bisa menambah koleksi resep masakan harian teman-teman semuanya selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasanya lancar amin amin jara belalamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba